Empat korban ini ditemukan terpisah. Tim Sar gabungan menemukan korban ke-9 bernama Marianus Bosco pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di 200 meter arah hilir dari titik tengkelamnya kapal. Pada pukul 9 pagi, Tim Sar gabungan kembali menemukan korban ke-10 bernama Maria Dolorosa. Korban ditemukan tidak jauh dari temuan jenazah Marianus. Selanjutnya pada pukul 10 lewat 40 menit, Tim Sar gabungan kembali menemukan korban ke-11 dan ke-12 bernama Yohana Boki dan Emanuel Tungga. Dengan ditemukannya empat korban ini, Tim Sar gabungan telah menemukan seluruh korban yang hilang akibat tenggelamnya kapal motor di Sugai Kapuas. Seluruh korban dievakuasi ke Puskesma Sejiram di Kecamatan Semitau.